Intro Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kota Jakarta yang ke-496 tahun, Jakarta International Expo bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan konferensi pers pada Rabu 7 Juni 2023 yang berlokasi di Ruang Lau, Gedung Pusat, Lantai 6, Jakarta International Expo, Kemayoran. Dijelaskan oleh Bapak Rab Seneman selaku Direktur Marketing bahwa persiapan Jakarta Fair 2023 sudah sangat matang dan ada beberapa perubahan yang berbeda dari tahun sebelumnya mulai dari pameran multi produk melibatkan para pengusaha kecil, mikro, dan kooperasi dari berbagai provinsi. Kita bisa lihat bahwa kalau di luar, sejak kemarin kita mulai pembangunan, build up daripada stun-stun. Kita bisa lihat bahwa memang antusiasi daripada peserta yang ikut itu sangat besar. Dan mereka juga berinvestasi luar biasa. Kemarin saya lihat ada sekitar 15 crane tinggi-tinggi untuk bangun stun. Artinya kalau sudah membutuhkan crane, artinya stun yang dibangun itu akan cukup masif. Dan dari desain-desain yang saya lihat, kelihatannya akan lebih bagus lagi daripada tahun kemarin. Hari ini kita lihat, pagi ini saya sudah hitung lagi crane-nya sudah turun hingga 6. Artinya banyak sekali yang sudah selesai membangun biar punya konstruksi dasar. Jakarta Fair juga akan mengadakan konser hiburan musik seperti tahun-tahun sebelumnya. Konsep panggung konser yang dipisah dengan pameran juga akan diperlakukan. Beliau mengatakan, Jakarta Fair lebih ditekankan kombinasi dan penjualan. UMKM di Jakarta kurang lebih ada 1.500. Para pengusaha yang dipakai untuk Jakarta Fair sekitar 38-48%. Untuk tiket konser musik sendiri, lebih banyak dikeluarkan pada hari Sabtu dan Minggu. Karena peminat lebih suka pada saat akhir pekan. Ini sudah menjadi jalan Tuhan juga. Kita balik lagi ke Jakarta Fair di moment yang spesial. Tempat usia 20 tahun. Dan juga tempat 1 dekade dan masih tidak main di Jakarta Fair. Jadi ketika nanti kita dapat kesempatan, kita berharap akan banyak yang datang penontonnya. Dan kita akan kasih penampilan spesial. Mungkin biasanya kalau main-main di acara yang banyak, kita bawain lagunya mungkin hanya 8-10. Sepertinya saya baru-baru kepikiran sekarang, kayaknya kita akan kasih lagu yang lebih nanti tanggal 10 Juli. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan dukungannya dalam hal transportasi umum yang dapat digunakan masyarakat untuk menuju ke area Jakarta Fair. Yakni dibukanya empat rute khusus Transjakarta yang menuju ke area Jakarta Fair. Sebagai informasi, Jakarta Fair Kemayoran adalah area festival dan pameran perdagangan terbesar yang merupakan etal seajang promosi berbagai produk unggulan. Dan pada penyelenggaraan tahun ini, Jakarta Fair akan digelar selama 33 hari, yakni mulai tanggal 14 Juni hingga 16 Juli 2023 mendatang. Ya, sebetulnya sejarahnya Jakarta Fair dari tahun gulung selalu, lalu 32, 31, 33 hari, hanya karena dulu, beberapa tahun terakhir, lima tahun terakhir, agar-gara bersamaan dengan kuasa, lebaran, kita memberikan bonus tambahan 6 hari. Tapi sekarang karena kita kembali lagi di bulan Juni-Juli, kita tidak bisa memberikan hal itu, karena setelah Jakarta Fair sudah ada pameran lain yang akan masuk. Jadi tempat kita memang di-experti, bukan hanya menjaga pameran saja, lebih banyak sekali pameran-pameran lain.